Kami sudah mempersiapkan tim ini untuk melawan Persi Raja. Saya sih berharap kepada pemain, pasti pemain sudah tahu apa yang mereka harus lakukan. Kalau kita tetap harus eksis di papan atas, besok tidak ada cerita lain, kita harus memenangkan pertandingan. Tapi satu, tidak emosional. Karena kita tahu lawan Persi Raja ini mungkin akan banyak emosional yang memang keluar. Tapi saya sarankan kita main bola, kita fokus di pertandingan saja, dan tetap kita harus mengamankan di dua laga. HUM, ya ini, atau besok lawan Persi Raja untuk bisa memenangkan pertandingan. Kita pemain sudah siap untuk laga besok, dan kita tahu ini adalah laga HUM kita, dan tidak ada kata lain, yaitu harus menang. Kita harus mengamankan tiga poin untuk bersih tatang kerang. Dan insya Allah, semoga pertandingan besok lancar dan tidak ada kendala apa-apa. Kalau kita melihat ya di putaran pertama dari statistik dan putaran kedua, semua tim itu mulai berbenah di putaran kedua. Dan mereka pasti yakin, melihat dan mengevaluasi tim Persita, bagaimana caranya mungkin bisa mengimbangi Persita atau mengalahkan Persita. Jadi mereka akan mengevaluasi kita, dan itu yang menjadi kemungkinan jumlah gol kita sedikit menurut dibanding di putaran pertama. Jadi hal yang wajar, tetapi kalau menurut saya, bukan berapa jumlah golnya yang harus disetap, tetapi hasil akhir. Itu yang lebih penting, karena kompetisi ini. Ini kita membutuhkan nilai, mau satu, mau setengah pun yang penting menang. Itu menurut kami. Terima kasih. Buat yang kita ketahui semuanya, besok adalah laga yang sangat ditunggu-tunggu semua orang, dan kita pemain juga. Besok intinya kita bisa kendalikan emosi. Pastinya besok laga sangat panas, bisa dikatakan begitu. Tapi, ya kita pemain tetap fokus, tetap fokus sama target kita besok, yaitu mengamankan tiga poin di kandang. InsyaAllah. Mari kita sama-sama memajukan sepak bola Indonesia dengan cara-cara yang memang sportif. Meskipun ada hal yang lain di sana, tapi kita, mari lah mungkin dari kita, supporter yang pertama yang bisa menunjukkan fair claim. Tapi, kita hanya himbauan, sebetulnya ini bukan ranah dari pelatih. Sinergi yang lebih penting bagi kami, bagi saya, sinergi dari manajemen, pemain, ya, official, dan tentu pemain ke-12 kami, yaitu supporter. Menjadikan satu, bawalah aura positif ke dalam lapangan sehingga kami punya kekuatan lebih.